Jadi apa yang Anda akan dapatkan, benar-benar apa yang kita pribadi dan komunitas kita yang sudah duluan ikut sebelumnya Sudah gunakan untuk hasilkan, ada yang miliaran rupiah online, ada yang cuma ratusan juta, ada yang cuma puluhan juta Tapi bagaimanapun, apapun hasil yang didapatkan, kita semua bisa hasilkan ini Gak perlu modal besar, gak perlu latar belakang khusus, dan semuanya sumber online Semoga apa yang kita akan sharing akan bantu kalian Tapi sebelum itu, saya cek dulu siapa saja yang sudah masuk Ini ada, silahkan ya, mau perkenalkan diri dari kota mana dan nama siapa, silahkan Ini ada Saiful dari Jambi, ada Rena, ada Bu Jesse, Pak Bian dari Bandung Sepertinya ada lumayan banyak yang sudah masuk, ada Cika dari NTB Sebelumnya, saya perlu ucapkan beberapa hal Yang pertama adalah, saya perlu mohon maaf di depan Kenapa? Karena saya lama besar di luar negeri dan oleh karena itu Satu, logat saya agak aneh, pemilihan bahasa saya juga kadang-kadang pleset Dalam arti, maksud saya ucap A, yang keluar dari mulut malah B Dan kadang-kadang itu menyinggung secara gak sengaja Dan mohon maaf sebelumnya kalau itu terjadi Hal kedua, saya juga susah kenali jenis kelamin dari nama So, yang harusnya Bapak siapa, aku malah panggil Ibu Yang harusnya Ibu siapa, saya panggil Bapak So, mohon maaf kalau Anda komen dan saya balas Pak siapa, terus ternyata Ibu, sorry di depan Tapi bukan kepentingan bahasa saya Yang, bukan kelancaran bahasa saya yang penting, sorry Tapi yang penting adalah, bisa gak kita kasih ke kalian Hal-hal yang berguna buat kalian untuk bisa hasilkan lebih banyak uang Di 2024 ini, dan secara rekam jejak, yes, ternyata bisa Sebelum kita sharing isi ilmu dagingnya Perlu disclaimer dulu di depan Semua informasi di pelatihan ini Merupakan edukasi dan opini dari pembicara Bukan nasihat investasi atau saran hukum finansial Walaupun Mindstack dan pembawa acara Akan selalu berusaha menjaga akurasi dalam informasi Di dalam pelatihan ini Anda disarankan untuk selalu melakukan cross-check Atau semua informasi ini dengan sumber lain Sebelum Anda melakukan tindakan apapun Berdasarkan informasi dari pelatihan ini So, intinya adalah Kita akan sharing benar-benar apa yang sudah berhasil buat kita Dan apa yang kita sekarang ini juga pakai bot Bisa hasilkan lebih banyak uang dan profit Dari sumber-sumber yang online Nah, Anda tetap perlu cross-check dengan sumber sendiri Dan ini good practice bukan cuma di acara ini Tapi kalau Anda mau belajar dari mana pun Selalu cross-check data-data Supaya semua keputusan Anda berdasarkan data Bukan opini Nah, ngomong gitu Sekilas tentang hasil dan portfolio kami Ini aku sharing di depan So, kita adalah pengusaha online Yang sudah hasilkan lumayan besar secara online Bukan perusahaan terbesar di dunia Of course Tapi kalau kita omong puluhan miliar konsisten setiap tahun Yes, kita sudah di level seperti itu Bukan cuma buat bisnis-bisnis kami Tapi juga bisnis-bisnis yang sudah kita bantu Yaitu klien-klien kita di masa yang lalu Selain dari itu, kita juga ada portfolio yang cukup jelas Konsisten profit dari dunia investment juga So, kita bisa hasilkan dengan konsisten Contoh, kemarin bulan Oktober-November 2023 Kita bisa hasilkan 80% Di mana pasar pada umumnya malah samping turun Dan bukan cuma kita Tapi komunitas kita yang sudah kita bantu Termasuk kalian yang lagi hadir sekarang Bisa lapor profit seperti Pak Made yang kasih tau Oh, dia hasilkan 350 juta Di bulan tersebut Oke, so Rekam jejaknya seperti begitu Tapi kalau kita omong mundur dulu Beberapa tahun dari situ Actually background kita Awalnya itu di dunia Di dunia edukasi itu Titik awal di 2019 So, itu pertama kali Kita buka kelas edukasi Awalnya menunjukkan gimana caranya Untuk bisa lancar jualan online Pakai hal kayak Facebook ads Dan ini 2019 sebelum pandemi By the way So, zaman itu aku udah bilang ke orang-orang yang ikut Guys, kalau kamu mau beneran serius di bisnis Mau beneran bisa sukses Harus bisa transisi ke online secepat sebisanya Karena makin lama makin banyak orang Akan cuma belanja online Gak pernah ke mall, gak pernah ke toko lagi Semuanya online semua Dan tau-tau 2020 datang Pandemi datang Banyak banget orang yang terkejut Kaget Wah, aku gak siap adaptasi ke era baru Yang bener-bener di lockdown Dipaksa gak boleh keluar dari rumah Gak bisa terbang Gak bisa kemana-mana Semuanya online Dan di saat itu Kita yang sudah duluan online Program kita jadi beledak Lumayan drastis di satu tahun itu Dalam waktu 6 bulan sekian 7.900 orang Dari seluruh Indonesia Mereka ikutan program edukasi kita Yang saat itu menunjukkan cara Jualan bisnis online Meskipun belum punya bisnis online Nah Banyak orang sukses Aku akan tunjukin testimoni-testimoni mereka sebentar lagi Banyak orang sukses Tapi Ini kita omong ratusan orang Kasih laporan ya Hasilkan puluhan juta Ratusan juta sebulan secara konsisten Tapi juga ada Sebagian dari 7.900 orang Yang suka ilmunya Gak ada satu orang pun yang bilang Ini ilmu sampah Semua orang yang bilang Ini bagus Tapi Merekanya gak bisa terapin strateginya Faktor gap tech Faktor terlalu tua Faktor terlalu sibuk Udah urusin anak Urusin bisnis Gak ada waktu untuk bisa Jalanin Facebook ads Gak ngerti Harus klik gimana Dan banyak yang samperin kita Minta Bisa gak kamu Aku titipin dana Kamu jalanin bisnis saya Sempat ada yang seperti gitu Dan di saat itu Saya harus tolak Gitu loh Kita harus bilang Oh ya gak bisa dong Kita gak bisa sembarangan Terima titipin dana orang Tapi disitu kita sadar Ada sebagian orang Yang butuh solusi Yang tau beres Tuh kata kuncinya Perlu solusi yang tau beres Yang bener-bener Bisa hasilkan uang Secara pasif Nah itulah titik awal Kita mulai inovasi Dan invest tenaga Sumber Sumber dana Sumber otak Dan lain-lain Untuk Lahirkan yang sekarang ini Namanya mind stack Oke so ini alat-alat Yang bener-bener Sifatnya pasif Hasilkan uang Secara auto-chuan Nah 2021 Kita disamperin Sama banyak Pemilik usaha Yang sudah Well established Ini kita omong Perusahaan yang Ukurannya sebulan Bisa miliaran rupiah Per bulan Omsetnya Atau ke atas Dan mereka Samperin kita Minta kita untuk Dongkrat penjualan Bisnisnya mereka So ini kita omong Secara umum ya Katakanlah bisnis tertentu Sekarang ini Hasilkan 1M sebulan Mereka kontak ke kita Terus kita bantu Dongkrat penjualannya mereka Dalam waktu 4 bulan 1M sebulan Naik jadi 4M 5M sebulan Nah itu cukup umum Cukup Konsisten Hasilnya So Ini saya sharing Rekam jejak ini Bukan untuk Kayak sombong-sombongan Atau gimana Tapi Untuk sharing bahwa Kita sudah Bantu orang-orang Di semua latar Jenis latar belakang Dari pengusaha UMKM Yang belum punya bisnis Sampai ke Pengusaha yang sudah Well established Yang sudah multi Puluhan ratusan miliaran Nilai kekayanya mereka Dan Artinya Kita cukup Apa ya Experience Sudah berpengalaman Bantu orang bisa Hasilkan lebih banyak uang Tapi background kita itu Actually awalnya Di dunia property So kalau mundur Lebih jauh lagi Ke 2017 17, 16, 15 Actually background kita itu Di dunia property Awalnya di Australia Kita itu Nego beli rumah So Harganya sudah di fix Terus nego Gak bayar langsung Bayarnya nanti Akan ditunda bayar Sebelum harus bayar Sudah dilempar Jual dengan profit Itu namanya flipping Atau kita Renov Naikin nilai rumahnya Terus jual dengan profit Yang lebih tebal lagi Seperti foto yang Anda bisa lihat Okay So Ilmu itu Di dunia property Kita sudah hasilkan Dari sana Di Australia Kita bawa Sukses itu ke Indonesia Dan mulai Apa Jalanin proyek Di Indonesia Dan itulah Titik awal Kita masuk ke dunia Digital marketing Karena Untuk menjual Proyek-proyek property Kita Perlu Datangkan customers Dan Jalur tradisional Lewat Broker agent Dan lain-lain Menurut kami Kurang efisien Dan kurang kondusif Kita Tarik Customer sendiri Maksudnya itu Keluarkan iklan Dan attracting Customer untuk datang sendiri Pakai jurus digital marketing Dan dari situ Kita sharing ilmu itu Ke teman-teman luar sana Dan banyak yang sudah Dengan sangat bangga Saya bisa bilang Ratusan Yang secara sukarela Kasih testimoni Mereka sudah hasilkan Banyak uang Berkat apa yang kita sudah Bagikan Ada yang hasilkan 2 miliar selama 2 tahun Seperti Pak Yudi Ada seperti Mas Andre Yang hasilkan Omset 100 juta Bulan pertama Dengan modal iklan Iklan Bukan ikan Modal iklan 600 ribu saja Sebulan Ada yang hasilkan Miliaran ratusan juta Ada yang konsisten Puluhan juta Sebulan Banyak Variasinya Tapi Anda Tidak perlu fokus Ke hasil mereka Fokusnya ke hasil Anda Goalnya saya adalah Untuk bantu Anda Bisa sukses Dan kita akan melakukan itu Hari ini Nah Dari situ Seperti yang kita sudah jelaskan Banyak yang minta Cara yang tahu beres Nah kita sudah develop Teknologi itu Sudah bantu beberapa orang Untuk bisa hasilkan Auto Chuan secara pasif Dan itu sudah jalan Sejak 2022 Sampai sekarang So You know I'm very happy dengan Perkembangannya komunitas kita Dan Produk-produk kita juga Sudah bantu banyak orang Oke so sekarang Giliran Anda Disini saya mungkin Bantu jawab Pasti ada yang tanya Apakah ini acara live Atau bukan So Saat kita presentasi Pertama kalinya Yes memang live So sekarang ini Ada beberapa Bapak ibu yang hadir Seperti Ini aku buka chat sebentar Ada Pak Bu Yuni Pak Rizky Pak Rahman Bismillah coach Right So Pertama kali kita presentasi Memang live Namun kita juga lagi rekam Webinar ini Dan mungkin yang Anda Lagi nonton Tergantung kamu nontonnya kapan Mungkin bisa jadi terekam Namun Tetap perlu hadir live Kenapa Karena Di akhir sesi hari ini Kita akan bantu Kasih beberapa hal Untuk bisa Of course Rekaman acara Dan lain-lain Tapi beberapa alat-alat Yang kita akan pakai hari ini Perlu bisa hadir live Untuk bisa tahu Cara setel dan pakainya Kemudian kita juga ada Tim yang support Supaya Anda bisa di handling Lewat chat Live chat Bukan Bukan robot Bukan AI Real live chat Dari CS Yang akan bantu Anda Saat Anda ada pertanyaan Tinggal chat aja Di komen Dan akan di jawab Secara live Oke so Itu untuk menjawab pertanyaan tadi Nah Omong gitu Goal kita hari ini apa saja Fokusnya sebenarnya satu Bisa jadi kaya Apapun jalurnya Perlu ada jalur yang bisa jadi kaya Meskipun modal terbatas Dan aku bisa tambahkan satu lagi Gak perlu latar belakang kursus Gak perlu Apa Ribet ikut kursus Satu tahun Dua tahun Tiga tahun Gak perlu masuk kuliah lagi Gak perlu pengalaman kerja Lima tahun Gak perlu autodidact Untuk 10 tahun Dalam bisnis sendiri Terus bingung Kenapa kok Susah dapet customer Cara yang Bener-bener Realistis Bisa take action Bahkan setelah hari ini juga Oke Setelah sesi hari ini Dan harap Bisa dapet profit Atau Jalur yang jelas Untuk bisa jadi semakin kaya Setidaknya itu Tapi harapan saya Bukan cuma jalur Tapi bener-bener Anda bisa take action Dan jadi semakin kaya Amin ya Nah Untuk kasih Anda Jalur jadi kaya Bagaimana Wajar gak Kita harus bahas dulu Jalur yang Gak akan jadi kaya Seperti apa Yaitu cara orang Umum Kumpul uang Ini penting untuk dibahas kan Setuju gak Ya Karena gini loh Orang suka Ya sewajar Dari buktika Banyak orang yang bilang Bahwa Oh aku maunya Cara yang umum aja Aku maunya ikutan Sama orang-orang lain Maunya rame-ramean Ya kan Masalahnya begini Orang umum Gak punya hidup yang Bebas Oke Orang umum Gak bisa berhenti kerja besok Terus Cuti Satu bulan Dua bulan Spend waktu sama keluarga Orang umum Gak bisa Sembarangan jalan-jalan Keluar negeri Di kapanpun Gak perlu nunggu hari Hari merah Atau hari libur nasional Tinggal Naik pesawat Ke negara mana Ke Jepang Ke Thailand You know Gak semua orang Bisa seperti gitu So Cara umum Untuk kumpul uang Justru bukan Cara yang ideal So ini yang kita Harus bahas dulu Semua orang Pasti lahir Ke usia Teenager Teenager itu Di kisaran Ya plus minus 15 tahun 16 17 18 Somewhere there Di sekitaran usia segitu Antara lahir Sampai Teenager akhir Itu usia madu kita Dalam arti Kita gak dibebankan Banyak pikiran Soal duit Kita cuma Fokus Hahihihi Spend waktu Sama temen-temen Bergaul Nongkrong Di tempat kopi Main game PS Xbox Whatever Ya kan So itu usia Yang mana kita itu Kayak I wish bisa balik Ke usia gitu Intinya begitu Pola pikirannya Nah Setelah usia Plus minus 18 tahun Ada yang 22 23 Baru ditekankan Sama orang tua Kamu harus kerja Kamu harus mulai Bertanggung jawab Kamu harus mulai Membiayakan Hidup Kamu sendiri Masa selamanya Tergantung sama Orang tua Ada yang You know Rasa seperti gitu Right Dan Di saat itu Cara yang ideal Bagaimana Tunggu sebentar ya Nanti kita akan Tunjukin Pak Bambang Nah Di saat itu Dengan baik Niat baik kita Kita cari Tempat kerja You know Siapa ini yang aku bisa ikut Entah itu kamu buka usaha sendiri Atau ikut Usahaan orang lain Kita coba cari Kantor yang prestasi Di tengah kota Misalkan Right Apapun jalurnya Kamu cari tempat kerja Hasilkan uang Ngumpul dana Nah Dari yang dulunya Gak pernah mikirin duit Dulu rekeningnya Gak ada duit sama sekali Saldo 100 ribu rupiah Yaitu sisa yang disetorkan Mama-mama Waktu usia kecil Misalkan Terus Kamu mulai kerja Terus tau-tau Dibayarkan duit Misalkan 10 juta 20 juta Masuk ke rekening kamu Right Atau pelan-pelan Nabung segitu Misalkan Terus Apa yang kamu rasakan Oh aku sekarang Ada rasa ada duit masuk Aku mau reward diriku sendiri Atas Semua effort yang sudah saya keluarkan Betul gak? So di saat itu Bentuknya macam-macam Iphone Aku mau beli Iphone Selama Aku muda gak pernah dikasih Iphone Aku sekarang mau beli Tas LV Aku dari dulu Pengen keluar negeri Mau tour Gak pernah dikasih Sama orang tua Yaudah aku Belanjakan Duit saya Ikut Tour Apapun bentuknya Dibelanjakan ke nol Dikonsumsi Oke Nah itu Di usia muda Yaudah lah Itu usia muda Masalahnya Pola itu diikuti terus Sampai tua Yang berikutnya Nabungnya makin besar Kemampunya And then Belanjanya juga makin besar Belanja mobil Belanja You know Kalau dulu Iphone Terasa mahal Nextnya Tour ke Eropa 100 juta Apapun bentuknya Right Gak peduli objeknya Apa yang dibelanjakan Tapi ujung-ujungnya Yang sudah susah-susah Tuker waktu kita Buat kumpul dana Habis dana itu Jadi nol Oke Dan akan ada saatnya Kamu capek Gak tau Usia 35 45 55 Baru sadar Ya aku makin tua Udah harus mikirin Duitnya itu Bisa tahan sampai lama ya Tapi di saat itu Kamu mulai sakit Udah tua Lututnya gak sama kayak dulu Tinggangnya sakit Sering Tau-tau Harus masuk rumah sakit Sekali operasi Srek You know 300 juta Keluarin batu empedu Misalkan Ya kan Ternyata kesehatan mahal juga Ya kan Bukan mahal secara simbolis Mahal secara keuangan juga Dan di saat itu Ya Gimana lagi Seumur hidup Ikuti pola seperti gini Dan mati Gak banyak Gak bawa Banyak Ya Gak bawa apapun sih Kalau mati Tapi Gak bisa wariskan banyak Ke anak-anak Siapa yang relate Dengan cerita ini By the way Umum gak cerita ini Mungkin bukan anda sendiri Mungkin orang yang kamu kenal Yang seperti begini Tapi ini umum gak Tina bilang Iya Self reward Seperti begitu Andri Sangat umum Oke So Sayangnya Ini cara yang umum Tapi bukan cara yang akan Membuat anda bisa jadi kaya Ada cara yang lebih parah Dari cara yang umum Oke So tadi udah Cara yang umum Cara yang lebih parah Sama-sama lahir ke teenager Gak ada beban Kita kerja 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 Di sekitaran usia Katakanlah 24 26 27 Somewhere there Itu mulai yang namanya jodoh Suami atau Bukan suami istri dulu Calon suami istri Atau pacar lah Ya Terus Pengen Nikah Pengen jadi Ya kan And then Biasanya Ini omong secara generik ya Gak selalu begini Tapi biasanya Salah satu diantaranya Biasanya cenderung ke ceweknya Tapi gak selalu begitu Akan bilang Ya setidaknya kita Kalau mau punya anak Mau mulai keluarga Berkeluarga Harus punya rumah Harus punya mobil kan Gimana Mau nganter anak ke sekolah Gimana Kalau kita selalu sewa Harus ganti-ganti tempat sewa Gimana Kalau kita harus Berkeluarga di tempat orang tua Mertua juga Aku gak betah Ya kan So Di saat itu Pengen untuk berkeluarga Pengen untuk bisa punya Hal-hal yang belum ada duit Buat beli tersebut Hal-hal tersebut So Biasanya apa yang dilakukan Masuk ke dalam yang namanya Utang Ya gak apa-apa Kita KPR rumah Gak apa-apa Kita ambil mobil cicil Ya kan Utang Nah Utang sifatnya gimana Utang itu sifatnya Kepastian uang keluar Tanpa kepastian uang masuk Untuk bayar pengeluaran Kecuali kita gak pernah berhenti kerja Setuju gak Itu kalimat yang Wajar Bener Akurat Romy bilang Ya setuju Anto bilang Ya betul Sintah Bener Minimal rumah Supaya gak Ya ya Oke So banyak yang relate ya Nah begitu anda sudah di posisi Punya Utang Beda dengan utang Untuk beli aset yang produktif Ini utang untuk barang konsumtif Rumah yang kamu tempati Orang bilang itu investment Tapi kalau kamu tempati rumah itu Berarti kamu harus bayar utang itu Dari kantong kamu Udah kamu jadi budak seumur hidup Gak akan bisa Keluar dari tempat kerja Gak akan bisa Berani Gak usah Ide untuk Mulai bisnis sendiri Gak akan berani buat mulai Kenapa? Karena kalau kamu sudah dalam kondisi utang Ada kepastian uang keluar Apa? Kamu mau quit Job kamu Kerjaan kamu Mau memundurkan diri Mau resign Untuk coba usaha Yang mungkin sukses Tapi gak tentu sukses You know Berani gak? Kalau Ternyata gak berhasil Si Istri nyonya Akan You know Reboot Kamu itu loh Sekarang kita harus keluar dari rumah Gak ada rumah lagi Disita sama bang Disita Blah 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 Jadi ribut Jadi berantem Bisa jadi cerai Bisa jadi anaknya dibawa sama dia Too many Terlalu banyak resiko Sehingga kita gak pernah berani Untuk coba mulai So Itu kenapa Bos paling suka Bos perusahaan paling suka Pegawai-pegawai ambil banyak utang Yang sifatnya konsumtif Ya sek Kartu kredit Untuk beli tas LV Cicil mobil Mercedes Pake utang Beli rumah Pake KPR Dan Tempat perusahaan juga suka banget Kalau hal-hal Siapa disini yang pernah mengalami Dikasih fasilitas Boleh cicil rumah Boleh cicil mobil motor Ke perusahaan Ada yang seperti gitu? You know Ini semua strategi Dan ini cuma sebagian strategi Untuk bisa Mengikat Pegawai yang produktif Gak bisa kabur Selalu harus bekerja Paham ya? So Ini juga bukan hal Yang ideal Justru lebih parah Dari cara yang umum Nah Sekarang ke Contoh Cara orang kaya Hasilkan uang Tentu saja Beda jauh dari orang Yang umum Sama-sama lahir Di keluarga Yang gak punya Terlalu banyak Dia bisa jadi Multi miliarder Multi ratusan miliarder Multi triliuner Dengan Grafis kenaikan Seperti begini Oke Kamu cek aja Ke daftar Forbes Ke daftar Manalah yang simpen Data kekayaannya Orang-orang Yang dari nol Jadi kaya Self-made bilionaire Katanya Right Rata-rata Grafisnya begini kan Betul gak? Nah Persisnya mungkin Kayak gini Kayak gini You know Gak tentu Persis Kayak yang tadi aku gambarkan Tapi poinnya adalah Kalau ditarik grafis Rata-rata Selalu begitu Oke Setuju ya Betul atau enggak Atau ada yang mungkin Rasa Enggak itu gak bener Enggak semua begitu Tau-tau Setuju ya So Mereka Ini tanpa kecuali loh Semua orang kaya Tingkat bilionaire Bilionaire dolar Bukan bilionaire rupiah Right Semua punya grafis Kenaikan Harta Yang kaya Begini Exponential Dan alasan kenapa Seperti bisa Alasan kenapa Bisa seperti begini Adalah semua Orang kaya Tanpa Kecuali Punya Aset Ini termasuk Yang mulainya Dari nol Termasuk yang Kalau kita lihat Contoh Elon Musk Elon Musk itu bukan Dari keluarga kaya Sebelumnya Bukan keluarga miskin juga Tapi bukan dari keluarga kaya Dia datang ke Amerika Gak bawa banyak duit Banyak orang-orang yang self-made bilionaire Mereka semua paham bahwa Semua hasil kerja mereka Itu cuma uang masuk Buat ditaruh Di aset-aset yang sama-sama ikut naik Nah aset mana yang dipilih Biasanya Ini tanpa kecuali ya Antara komoditas Sejenis emas Sejenis Petanian Farm yang produktif Perak Sejenis itu Property So Bangunan komersil Bangunan kondominium Apartemen Gudang Saham di perusahaan Itu yang ketiga Oke Saham di perusahaan Mereka bangun Perusahaan sendiri So Steve Jobs Bangun Apple Dari nol Right Atau mereka invest Ke perusahaan yang Naik Naik down Naik down Naik roket And kategori keempat Cryptocurrency Oke So Tanpa kecuali Semua orang kaya Punya salah satu Atau lebih dari satu Dari empat kategori itu Setuju gak? Bisa sebutin gak Satu nama orang kaya Yang gak ada sama sekali Apapun yang barusan disebutkan Gak ada mas Gak ada komoditas Gak ada Property Gak ada saham di perusahaan Gak ada indeks saham Gak ada cryptocurrency Semuanya gak ada Bisa sebutin satu nama orang Gak yang kayak gitu Yang sudah kaya Tapi gak ada semua itu Gak akan bisa Oke So Itu untuk membuktikan Bahwa Kamu Kalau mau jadi orang kaya Harus Melakukan hal yang sama Harus Rajin Ngumpul banyak aset Tapi sekarang pertanyaannya Gimana kalau modalnya Mesti kecil Dan aset mana Dan caranya bagaimana Ini hal-hal yang perlu kita bahas Dan itu yang mau kita bahas hari ini So sesi satu Yaitu hari ini Strategi dan ilmu Yang kita fokuskan Yang pertama Cara orang kaya jadi kaya Meskipun awalnya masih modal kecil Oke Poin kedua Cara punya kebebasan waktu dan uang Poin ketiga Perbandingan aset dan data Jadi kita Bukan pakai opini Bukan kayak influencer yang Panasin Menggiring kalian Eh kamu harus ke aset mana Aku kasih tau di depan Aku gak peduli kamu pilih aset mana Tugas saya cuma untuk Nunjukin data Oke Dari situ kamu bisa Memutuskan sendiri Oke And then hal keempat Harus punya jalur yang jelas Buat jadi orang kaya Setelah sesi satu So itu yang anda akan dapatkan Dengan komitmen anda Ikut sesi hari ini Sampai beres Oke Itu janji saya kepada kalian Dan Hasil dari sesi satu Sudah bisa Jadikan anda orang kaya So Gak perlu follow up Sesi-sesi berikutnya Kalau gak mau Kalau kamu confident Bisa jalan sendiri Silahkan Nah Ada sesi dua Yang kita akan Kasih invite Undangan Untuk bantuan Dalam hal praktek So Hari ini teori Full Tapi kan Dalam hal praktek Kadang-kadang kan Aku harus pencet Tombol mana Aku harus Pakai alat apa Harus Cari situs mana Apapun lah itu Right Gimana sih aku bingung So Dalam hal praktek Mungkin anda perlu Panduan Perlu bantuan So Kita akan undang anda Di akhir sesi satu ini Dan ini hanya untuk anda yang Stay sampai akhir Kalau gak stay ya gak diundang Oke Untuk praktek juga Kalau butuh bantuan itu Kalau gak butuh ya gak apa-apa Oke So itu fokusnya Gimana cara hasilkan income Dari aset produktif Cara gandakan aset anda Dari aset produktif Bantuan pecat telur Bersama Mindstack Dan Untuk ikut sesi dua Harus ikut sesi satu Yaitu sekarang Sampai selesai Oke Kalau gak ikut Gak akan diundang Alright So Kalau itu fair Kalau itu rasa Masuk akal Dan Sesuatu hal yang Akan bantu anda Ya disitu aku Minta teman-teman Untuk kasih komen Siap mulai atau enggak Semangat Ready Apapun itu yang anda mau Ucapkan silahkan Kasih saya tanda Bahwa anda sudah ready Untuk jalan Keramatannya Cara daftar sesi dua Gimana Kita akan jelasin Di akhir sesi ini So harus nonton Sampai selesai Saya bingung Aset mana Yang berpotensi Coach Uang saya pas-pasan Sabar ya Ini biar lurus Kita jelasinnya Secara Kronologis Ini banyak orang Udah komen Ready 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 Fawzi bilang ready Rahmadi bilang ready Bu Jesse bilang ready Gaspol Oke Sepertinya udah banyak ya So let's get started Kita akan langsung Praktek dulu ya So aku akan Taruh So ini aku share dulu Link Mana dia Linknya Aku akan muncul Di layar anda Di sebelah kanan Isinya seperti gini Oke Nah udah aku share Link tersebut MyStack.id Calculator Kekayaan Nah itu bisa di klik Dan anda akan buka Situs halaman Yang seperti begini Bentuknya Oke So kasih komen Di chatbox Sudah klik link tersebut Sudah buka Dan kalau buka Dan masih bisa denger Suara yang lagi Jelasin cara pakainya Ini aku akan jelasin Cara pakai Kalkulator tersebut Oke So silahkan klik link itu sekarang And Ya Langsung Kita jelasin Cara pakainya So Ini kalkulator yang jelasin Cara hitung nilai Waktu dan harta anda So Ini ada Cara isinya gimana Yang pertama Target kekayaan anda So misalkan Aku target Mau mencapai 10 miliar Ya udah tulis 10 miliar Itu berapa itu Itu 1T Ini 1 miliar Tambah 1 nol 10 miliar Poin kedua Jumlah kekayaan anda saat ini So Ini Semua Rupiah di Tabungan anda Serta Semua aset-aset anda Dijual Terus tutupin Semua utang anda So Misalkan Aku ada rumah 1M Utangnya 500 juta Berarti selisih 500 juta Kalau aku jual Oke 500 juta Plus 500 juta Yang ada di rekening Digabungin jadi 1M Ini cuma contoh Tentu saja Kamu isi dengan Angka-angka kamu Nah Di depan aku kasih tau By the way Ini semua privat Confidential ya Gak ada Kita gak simpen data kalian Bahkan Gak ada email Gak ada apa-apa Yang kita koleksi Ini murni kalkulator Buat anda pakai sendiri So Gak usah khawatir Dalam hal itu Berikutnya Lama anda bekerja Dan berusaha So kamu sudah kerja Berapa tahun ini Sudah 10 tahun Sudah 15 tahun Sudah 20 tahun Ketik aja Berapa itu Setelah itu Klik tombol hitung Nah setelah anda Klik tombol hitung Kalkulator ini Akan hitungkan Kamu sudah kerja Berapa jam Asumsi kerja Senin ke Sabtu Jam 9 ke jam 5 Setiap harinya Right Dalam contoh ini 10 tahun 25.000 jam Kurang sedikit Oke Dia akan juga hitung Nilai waktu anda Berapa per jam Nah cara hitungnya 1M Yaitu jumlah kekain Yang sudah dikumpulkan Dibagikan jam kerja Yaitu 40.000 rupiah Per jam So Kamu sudah 10 tahun kerja Bisa berhasil Ngumpul harta Atau cash Atau rumah Atau apapun itu Sebesar 1M Berarti kamu dibayar Atau menghasilkan 40.000 per jam kerja kamu Oke Di luar Konsumsi yang kamu makan Setiap hari Nah Sisa tahun Untuk mencapai target Adalah Target kamu Dikurangin Dikurangin Apa yang sudah kamu hasilkan Lalu dibagi 40.000 rupiah Per jam Angka nilai Waktu kamu Dan untuk contoh ini Jatuhnya Aku butuh 90 tahun ekstra Sekarang Teman-teman Bantu share Di komen Kamu dapat angka berapa Untuk sisa Tahun Untuk mencapai target kamu Butuh berapa tahun Ini ada yang jawab 226 Dari Bu Fina Sarah bilang 15 tahun Congratulations Kalau cuma 15 tahun Rama bilang 50 tahun Jesse 125 Rena bilang Wow 430 tahun Ya exactly Memang Oke So ini ada banyak campuran Dan kalau Anda perhatikan Mayoritas orang Biasanya Butuh ratusan tahun Buat mencapai goalnya Oke Kalau bukan ribuan tahun Mayoritas orang Gak akan mencapai impiannya mereka Di Apa ya Lifetime ini Keburu mati Hanya minoritas Yang Bisa Realistis mencapai goal Dalam waktu 5 tahun 10 tahun depan Itu hanya minoritas Biasanya begitu Nah Semoga setelah hari ini Bisa di shortcut ya Bisa dipendekin Jumlah Jumlah tahun Anda Tapi Poinnya disini Kamu lihat Angka kalkulator tadi Sudah pakai Kalkulatornya Sudah hitung Kaget gak dengan jawabannya Kaget atau enggak Mungkin ada kaget Karena bangga Oke good Congratulations Tapi kemungkinan besar Aku berani tebak Kamu yang nonton Kemungkinan besar Hasil kalkulator tadi Kamu akan sadar Oh my gosh Gak akan nyampe Goal saya Dalam waktu yang cepat So dari situ Kita harus tanya Ada yang harus diubah Atau enggak Serius Atau kamu rasa Bisa Jalanin apa yang selama ini Kamu jalanin Dan dapat hasil Yang beda Kaget kan So Harus Ubah sesuatu Untuk dapat Hasil yang beda Intinya begini Action Tindakan Kebiasaan yang sama Menghasilkan Hasil yang sama Action Tindakan Kegiatan Kebiasaan Yang berbeda Akan hasilkan Hasil yang beda Setuju gak Ini fakta Dan kebenaran kan Harusnya gak ada orang Yang bisa argue Bilang Oh enggak Itu gak benar Memang itu Kenyataan Oke So Kalau Anda mau Ubah nasib Anda Berarti Harus Ubah Action Kebiasaan Tindakan Kegiatan Yang Anda lakukan So Ubahnya seperti apa Kita ambil contoh Dari orang-orang Yang sudah ada Hasil yang kita inginkan You mau jadi orang Yang badannya Berotot Bodybuilder Ya Ikuti Kebiasaan Dan advice Dan opini Dan kegiatan Kebiasaan Orang yang sudah punya Hasil kamu Yang kamu inginkan So Ambil contoh Dari Arnold Schwarzenegger Misalkan Oke You mau jadi orang kaya Ikuti Dari orang yang sudah kaya Contohin mereka Nah Untuk contoh ini Aku akan pakai Warren Buffett Warren Buffett Salah satu investor Yang paling terkenal Paling sukses Di dunia investment Dan nilai kekayaannya Ratusan miliar Yang dilapor secara publik Belum yang Enggak dilapor secara publik Nah Dia pernah sempat ditanyakan Bisa bocorin gak sih Gimana kuncinya Untuk bisa jadi Orang yang Pasti kaya Atau sesuksesnya kamu Dan dia bilang Rule number one Aturan pertama Jangan pernah rugi uang Never lose money Rule number two Aturan kedua Never forget rule number one Jangan pernah lupa Aturan Nomor Satu Okay Never forget rule number one So Mayoritas orang yang denger Kalimat itu Merasa kayak Oh Warren Buffett Cuma menjawab Secara sekilas Gitu loh Jadi mereka proses Di lapis kulit doang Gitu loh Gak diproses secara Dalam Arti maknanya Kalimat ini Jadi mereka bilang Ya iya dong Kalau mau jadi kaya Jangan pernah rugi duit Ya kan Of course Dan cuma disitu doang Sedangkan Kalau kamu Proses Kalimat ini Secara dalam Ternyata Maknanya itu Dalam banget Dan ini Mau kita bantu Sharing sekarang So mari kita bandingkan Strategi investasi Investor A Lawan Investor B Oke Ini dia So Ini ada tabel T Sama-sama pakai modal Awal 100 juta Ada dua investor Investor A Dan investor B Investor A Carinya aman Dan konsisten Carinya yang Gak perlu bombastis Profitnya Tapi aman Dan konsisten Investor B Carinya high risk High reward Gak apa-apa Kalau sekali-sekali rugi Kalau profitnya Sangat-sangat sehat Oke So Kita ambil ilustrasi Dan ini cuma contoh Ilustrasi Nanti persisnya apa Dan caranya gimana Kita akan jelasin sebentar lagi Oke So Ikuti dulu ilustrasinya Investor A Karena aman dan konsisten Dia puas dengan Profit 20% Setiap tahun Konsisten Investor B Karena high risk High reward Gak apa-apa Rugi 30% Kalau tahun berikutnya 100% Double duitnya Gak apa-apa Rugi terus profit Rugi profit So ada pola yang berbeda jauh Antara kiri sama kanan Nah Kalau ditotalkan Dijumlahkan Kiri dan kanan Berapa Investor A 20% Kali 8 tahun Setara dengan 160% Silahkan keluarkan Kalkulator sendiri Dan cross check Kalau butuh Oke 20% Kali 8 tahun 160% Sedangkan investor B Yang sekali rugi Sekali untung profit besar Dan pola itu Berulang-ulang Kalau ditotalkan Minus 30 Plus 100 Minus 30 Dan seterusnya Total setelah 8 tahun 280% Oke Sekarang saya mau tanya Teman-teman Siapa yang menang Investor A Atau investor B Dalam contoh ini Area bilang investor B B Rama bilang B Dan T B Oke So mayoritas Bilangnya B Ada minoritas Yang bilang A Tapi mayoritasnya B Oke So kita bisa bilang Dari Maybe Dari 20 orang Mungkin 19 atau 18 Bilang A Mayoritasnya B Oke Itu wajar Oke Sekarang kita Hitungkan secara Real Secara data Oke So Sekarang kita keluarkan Angka-angkanya 100 juta Tahun pertama Turun ke 70 juta Karena rugi 30% Ini investor B dulu Yang kita contohin Setelah itu Dia cuan Jadi 140 juta Double 70 juta Yang mesti sisa Oke Terus rugi ke 98 Profit 196 Dan seterusnya Oke Silahkan pakai Kalkulator untuk Crosscheck sendiri Kalau gak percaya Ini semua akurat Tapi kalau perlu di crosscheck Silahkan crosscheck Si 100 juta modal awal Setelah 8 tahun Berhasil jadi 384 juta 384,16 juta So Lumayan lah 380 jutaan Setelah 8 tahun Itu mesti profit Mesti sehat Bukan hasil jelek Tapi sekarang kita Bandingkan sama investor A Investor A 100 juta Tahun pertama udah jadi 120 juta Tambahan 20% 120 juta Tambah 20% lagi Jadinya 144 juta Terus jadi 172,8 juta Terus jadi 207,4 juta Kamu pakai Kalkulator Coba sendiri 100 juta Kali 1,2 Tambahan 20% Sama dengan Sama dengan Sama dengan Pecet terus Oke Dan setelah 8 tahun Konsisten 20% Profit 20% Digulung-gulung 100 juta Berhasil jadi 430 juta Kurang sedikit Nah sekarang Saya tanya Siapa yang menang Investor A Atau Investor B Silahkan jawab Investor A Kiranya bilang Unexpected Ya Really Oke Ternyata A Oke So Ini untuk Menunjukkan Udah jelas gak Kenapa Warren Buffett Bilang Jangan pernah rugi uang Jangan pernah lupa Aturan pertama Sekarang udah clear gak Kenapa Karena ternyata Profit Digulung terus Profit Atas profit Atas profit Atas profit Jauh mengalahkan Orang-orang yang Carinya Agresif Profit Besar Tapi lupa Ada resiko Compounding Ya exactly Bagi yang gak tau Apa itu compounding Don't worry Nanti kita jelasin Oke So Itu Ilustrasinya Yang menunjukkan Kunci untuk jadi kaya Bagaimana Selalu cari aman Dan konsisten So Prioritas kita Bukan dapet profit Paling gede Prioritas kita Adalah Untuk Mengamankan Dana kita Dapet cuan yang sehat Bukan yang gak sehat Tapi yang konsisten Itu mengalahkan yang Resiko rugi Resiko rugi Kayak gitu Oke Nah Kaget ya Itu prinsip nomor satu Soal never Lose money Berhubungan sama Prinsip nomor satu Kita juga harus Tahu secara dalam Kalau kamu rugi sekian Harus balik modal Sorry Kalau kamu rugi sekian Harus cuan berapa Buat balik modal So Sebagai ilustrasi Kalau anda rugi 50% 100 juta Turun separoh Kamu harus cuan berapa Buat balik lagi Ke modal 100% Balik lagi ke modal 0 Kodal awal Oke Butuh cuan berapa persen Coba bantu jawab Gimana kalau Kalau saya kerjanya Freelance Oke so Jangan khawatir Just ikuti dulu Acaranya Semuanya akan jadi Clear Oke Ini sengaja kita dari Fondasi dulu Oke Step by step Ada yang jawab 100% Oke so Ini ceritanya 100 juta rugi 50% Harus cuan berapa Tahun berikut Untuk balik lagi Ke rasa pemula Ada yang jawab 50% Oke So Ada yang juga jawab 150% Mayoritas orang Biasanya Biasanya akan menjawab Sekitar 150% 100% 200% Jawaban yang benar Adalah 100% Oke so Intinya gini loh 100 juta Udah jadi 50 Oke so Sisa 50 50 harus hasilkan 50 lagi Buat jadi 100 Betul kan So harus profit 100% Yaitu 2 kali lipat Modal yang mesti sisa Oke Nah Tablete ini yang anda bisa Lihat di layar sekarang Ini menunjukkan Kalau kamu rugi sekian Harus cuan berapa Buat balik modal Dan yang anda bisa Perhatikan Kalau ruginya kecil Cuma rugi 10% Balik modalnya Mesti gampang 11% itu sangat realistis Tapi ketika kamu sudah rugi banyak Udah rugi 80% 100 juta sudah turun ke 20 juta Untuk 20 juta bisa balik ke 100 juta Perlu cuan 5 kali lipat modal yang mesti sisa Yaitu profit 400% Pertanyaan saya Gampang gak cari kesempatan cuan 5 kali lipat Dalam waktu yang cepat Gak gampang kan Betul gak Susah Dan itu yang banyak orang lupakan Banyak orang yang Coba yang sangat spekulatif Yang sangat high risk Mereka lupa bahwa Kalau kamu ruginya sudah besar 60% 70% 80% Hanya buat balik modal loh Ini bukan untuk profit Hanya buat balik modal Ke titik awal Perlu Effort Dan hasil yang bombastis Dan itu gak memungkinkan Oke So bener-bener kuncinya adalah Never lose money Prinsip nomor 1 Kalimatnya Warren Buffett Oke Prinsip nomor 2 sekarang adalah The magic of compounding So silahkan So silahkan Take notes Catat ya The magic of compounding So ini Prinsip Yang bisa Menunjukkan gimana kok orang kaya Bisa hasilkan segitu banyak ya Karena mereka paham yang namanya compounding So kita ambil exercise Latihan Kalau anda pakai modal awal 5 juta Butuh berapa kesempatan cuan 2 kali lipat Untuk mencapai 1 miliar Atau lebih dari 1 miliar Kira-kira berapa Teman-teman bantu jawab Oops Ada yang jawab 5 10 Oke Kira-kira berapa kali Ada yang jawab 8 Ada yang jawab 200 Oke Alright so Macem-macemnya Lumayan banyak variasinya Dan ini aku kasih tau Mayar itu seorang Cara hitungnya begini Ya 1M bagi 5 juta kan 200 Berarti jawabannya 200 kali Ya kan Nah itu cara mayoritas orang berpikir Nah lucunya Awal-awal kita sharing ilmu ini Banyak orang jawabannya begitu Makin kesini Makin ke 2024 dan seterusnya Banyak orang yang sekarang sadar Ternyata jawabannya bukan 200 Ternyata jawabannya Coba kita hitung Modal awal 5 juta Pertama kali cuan 2 kali lipat Jadinya 10 2 kalinya jadi 20 Jadi 40 80 160 320 640 Dan setelah 8 kesempatan Cuan 2 kali lipat 5 juta Sudah tembus 1 miliar Kaget gak? Ternyata Ternyata Kamu Cuma 8 langkah 8 kesempatan Dari 1M Kalau kamu cuma punya modal 5 juta Segitu simple Nah Bagian ini banyak orang tau Oke Tapi gak banyak orang tau Cara untuk Variasikan Rumus ini Biar bisa Panen pelajaran yang lebih mahal Oke So Kita akan Variasikan rumus ini Yang pertama Kita akan coba Pake modal yang lebih besar Tadi kan modal awal 5 juta Coba kalau modal awalnya 10 juta Untuk Sama-sama mencapai 1M lebih Sekarang cuma butuh 7 langkah 7 kesempatan 2 kali lipat Keliatan ya 10 Jadi 1,28 Nah Intinya Makin besar modal awal kamu So modal awal 20 juta Berarti cuma 26 langkah Modal awal 40 juta Cuma 25 langkah Dan seterusnya Oke Makin besar modal awal kamu Makin Sedikit kesempatan Yang dibutuhkan Untuk dapet goal yang sama Oke So itu Poin pertama Variasi pertama Pasti ada yang Aku sih Antisipasi duluan ya Pasti ada yang tanya Terus aset apa yang bisa konsisten 2 kali lipat Santai Kita akan tunjukin Sabar aja Oke Ikuti dulu ilustrasinya Variasi kedua adalah Kalau kamu pake modal awal 5 juta Terus cicil Tambah terus 5 juta Setiap langkah Setiap kesempatan Oke So ini ceritanya Seorang yang terima gaji Dan cuma bisa sisahin 5 juta Setiap 2 bulan 3 bulan Ataupun itulah Ya Hasilnya seperti apa Banding yang sebelumnya Yang awalnya 5 juta Jadi 10 juta Karena udah naik 2 kali lipat Terus di top up Ditambah 5 juta Dari kantong Jadinya 15 15 Jadi 30 Top up lagi 5 juta Jadi 35 35 Jadi 70 Top up 5 juta Jadinya 75 Dan seterusnya Ikuti aja polanya Sampai ke bawah Lucunya Setelah 7 kesempatan 7 langkah Orang yang cicil 5 juta Berturut-turut Hasilnya kalah Sama orang yang Dari awal Pakai 10 juta Nah ini signifikan sekali Sangat signifikan Karena coba hitungkan Orang yang sebelah Paling kanan Dia itu dari awal ya Keluar 5 juta Terus tambah 5 juta Disini berarti 10 15 20 25 30 35 juta Dia harus siapin Dana 35 juta Dicicil Tapi harus siapin 35 juta Untuk dapet hasil Yang gak lebih besar Justru kalah Sama orang yang Dari awal Pakai cuma 10 juta Nah ini Baru angka 10 juta 35 juta Coba sekarang Kamu Bayangin 3,5 M Lawan 1 M Itu selisih 2,5 M Paham ya So Kuncinya adalah Mulai Lebih awal Itu lebih Penting Mulai Lebih awal Dan Carilah 8 kesempatan Kamu Untuk bisa jadi Super sukses Super kaya Nah Dari situ Jadi tau Jadi sadar Kalau mau menuju 10 M Dalam 8 langkah Caranya gampang Tinggal menambah 1 0 di belakang Bukan 5 juta Tapi pakai 50 juta 50 juta Setelah 8 kesempatan 8 langkah 2 kali lipat Jadi 12,8 M Sudah tembus 10 M Kalau goal kamu Bukan 10 M Goalnya 100 M Berarti di awal Pakai 500 juta Kalau goal kamu 1 T Dari awal Pakai 5 M Sesimpel itu Oke Nah Aku kasih bocoran Pasti ada yang tanya Terus Aku Realistis gak sih Bisa dapet 8 kesempatan 2 kali lipat Nah Jawabannya Tergantung usia kamu Sekarang ini berapa Oke Kalau kamu usianya Di kepala 5 Intinya gini loh Kita gak mungkin Mau kerja sampai mati Betul gak? Right Kita semua maunya Kerja sampai usia Yang mana kita bisa istirahat Dan di saat kita istirahat Sudah ada banyak harta Right Katakanlah kamu mau berhenti Di usia 60 Sekarang kamu usia 55 Cuma ada 5 tahun Right Kalau kamu cuma punya 5 tahun Secara realistis Paling cuma ada 2, 3 Mungkin 4 Kesempatan Sisa Yang realistis Apa itu nanti kita tunjukin Kalau anda Kepala 4 45 tahun 42 tahun 41 tahun Kamu mesti ada 10-15 tahun Berarti Kemungkinan besar Kamu bisa 6 langkah 7 langkah Itu realistis banget Sangat realistis Dan kalau kamu sudah di bawah itu Kepala 3 Kepala 2 Jauh di atas 8 kesempatan Kamu bisa dapat 10 kesempatan 12 15 20 kesempatan 2 kali lipat modal kamu Itu very realistic Oke So Berapa kesempatan 2 kali lipat Yang kamu bisa dapatkan Tergantung Kamu usia berapa sekarang Itu yang menentukannya Oke So Kalau kamu usianya Udah agak tua 55 sekian Dan mau pensiunnya 60 Kemungkinan besar Kamu perlu Dari awal Punya 1M Untuk dapat 10M Gitu Paham ya Kurang lebih Ini kita omong Kisaran-kisaran aja Oke Nah Kesimpulan 3 prinsip compounding Yang sudah kita bahas tadi Yang pertama Never lose money Ini prinsip nomor 1 So Mau gak cari yang Oh banyak orang Rame-rame ikutan Karena You know Keliatannya bisa cuan cepat Besar Jangan Blah-blah-blah Right No Carinya Yang ada data Historis konkret Ada rekam Jejak konkret Yang ada data Yang bisa kita cek sendiri Dan lihat Oh iya itu Bener performanya Konsisten Itu yang lebih penting Oke itu poin 1 Poin ke 2 Anda hanya butuh 8 kesempatan 2 kali lipat Untuk bisa dapet Goal kamu Goal kamu 1M Pakai 5 juta Cari 8 kesempatan Goal kamu 10M Pakai 50 juta Cari 8 kesempatan Itu aja Oke And then poin ketiga Mulai sekarang Mengalahkan mulai nanti Orang yang pakai 10 juta Dari awal Mengalahkan orang yang Harus cicil Dan total cicilnya 35 juta Ingat hal itu Lebih penting Masuk Lebih awal Oke So Aset mana yang dipilih Ini pertanyaan Mahalnya kan Betul gak So far teman-teman All good Masih ikuti dengan gampang Dan dapat Extra nilai gak So far Sudah ada Dapet Petik ilmu Yang berharga Buat kalian gak All good ya So Saya sekarang ada Cash 100 juta Aset apa Oke Ini kita akan bahas Oke Sabar Sabar Bisa mulai sekarang Ko Saya modal Di bawah 5 juta Masih bisa Yes 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 Oke So banyak orang yang udah Mau masuk ke praktek ya So So far So good Alright So pertanyaan yang mahal Aset mana yang dipilih Oke So dari situ Jangan Apa ya Jangan dipanasin Jangan menggiring opini Harus aset ini Harus aset itu Karena bla 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 Kita keluarkan semua asetnya deh Bisa pilih apa saja Right Ini di layar Kamu bisa lihat sekarang Pilihan-pilihan kamu Kalau kamu ada dana sisa Bisa taruh di salah satu opsi ini Betul kan Ada yang kurang gak Ada yang kamu mau sarankan gak Enggak Ini mesti kurang Hal ini Hal itu Silahkan komen Kalau ada tambahan Tapi menurut saya Secara garis besar Daftar ini sudah cukup Wajar gitu loh Mayoritas orang Yang gak punya akses Ke kesempatan khusus Oh aku kenalan siapa Dapat akses ke proyek Yang lancar ya kan Di luar itu Oke Orang umum Bisanya Salah satu pilihan ini Nah Dari daftar yang Anda bisa lihat Di layar sekarang Yang mana yang menurut kamu Oto coret Yang menurut kamu Udah coret aja Dari daftar ini So Udah ada jawabannya masuk Bukan yang Yang bagus ya Tapi yang bisa di auto coret Tas branded Seni Mobil Oke So Macem-macem ya Tas Butina bilang mobil Oke So Macem-macem ya Dan Mayoritas orang Sudah dapet jawaban Yang bisa auto coret Mobil Moge Tas branded Dalam arti Hal konsumtif Hal yang kamu beli hari ini Kamu beli mobil Keluar dari showroom Udah turun nilai mobil itu Kamu belinya Satu M Keluar dari showroom Sudah 700 juta 600 juta Dan seterusnya Paham ya So Coret Opsi-opsi Yang ketika kamu beli Dijual lagi Malah turun Oke Itu bukan aset Di harta Laporan harta kamu Munculnya aset Tapi secara real Itu bukan aset Itu kewajiban Liability Oke Beban Yang juga bisa di auto coret Menurut saya Ini cuma opini ya Deposito reksadana Dan USD Valas Sebenarnya bukan opini Opini berdasarkan data Jadi separuh opini Separuh data Nah Kenapa aku bisa coret Deposito reksadana Dan valas Karena Sekarang aku tanya Deposito terima bunga Berapa persen Kamu pilih lah Bang mana Bang anu Aku taruh satu M Di sana Deposito Dapatnya berapa sih Bunganya setahun Coba Kira-kira berapa 4 persen 3,5 5 Oke So Oke Let's say 5 persen Wajar ya Ada plus minus lah Ada yang 4 persen Ada yang 6 persen 5 persen wajar kan 5 persen bunga Itu Bersih Atau kotor Mesti perlu dipotong pajak Potong pajak kan So Dari 5 persen Yang diterima Dipotong pajak Cuma sisa 4 persen So Aku taruh 1 M Di bank Terima bunga 4 persen Oke Setelah 1 tahun Sabar nungu Dapat 40 juta Yay Aku kaya Masalahnya disini Harga barang-barang Juga ikut naik kan Bensin naik Harga parkir naik Harga sewa Harga rumah naik Harga kuliah naik Harga pengobatan naik Harga makanan naik Yakut naik Tepung naik Cabai naik Betul gak Naiknya Lebih atau kurang Dari 4 persen setahun Paham ya So Taruh uang Di deposito Itu sama aja Memang uangnya Gak lari kemana-mana Asal bank itu aman Tapi itu jalur yang Pasti rugi Rugi dikonsumsi habis Rugi karena Walaupun Terima bunga Hasil bunga Tergerus oleh Inflasi Oke Gak akan cukup Ia punya 1 M 40 juta Tapi jumlah liter Bensin yang bisa dibeli Tahun depan Gak sama kayak tahun ini Julu Harga pertelai 7 ribu Terus 1 tahun Naik ke 10 ribu Artinya Kamu julu punya 70 ribu rupiah Bisa beli 10 liter Setelah naik ke 10 ribu Cuma bisa beli 7 liter Penurunan 30 persen Paham ya So Deposito coret Karena alasan itu Reksadana juga coret Kenapa? Karena Yes Reksadana fluktuatif Ada tahun jelek Ada tahun bagus Secara long term Average nya kurang lebih 10-11 persen Sekian Tapi itu gak bersih Semua reksadana Pasti ada potongan Biaya management Betul gak? Dan rata-rata Di seluruh Opsi yang ada di Indonesia Pemotongan biaya management Biaya fee Ini tuh anu Setara dengan sekitar 30 persen So Yes Long term Dapetnya 11 persen Potong 30 persen Cuma sisa Maybe 7-8 persen Itu mesti kalah Sama inflasi Inflasi yang real Beda dengan inflasi Yang dilaporkan Secara resmi Dari pemerintah By the way Pemerintah bilang Inflasinya cuma sekian Realnya jauh di atas Real inflation Menurut data kami Sekitar 15 persen 20 persen setahun Oke Kalau gak percaya Tinggal lihat harga bensin Harga bensin 7.000 ke 10.000 Itu kan naikan 50 persen Cuma satu tahun Terus Pemerintah mau bilang Oh inflasi cuma 5 persen Really? You know Paham ya So Kamu Kalau mau Harta kamu Terus bertambah Jumlah apa yang Kamu bisa beli Setidaknya sama Atau bertambah terus Harus bisa cari Kesempatan profit Yang lebih dari 15-20 persen Setiap tahun Kalau kurang dari itu Justru kamu rugi Itu kenapa Diposito coret Reksadana coret Palas juga coret Karena gini loh Kecuali ada krisis Kecuali ada krismon Kecuali ada Merdeka Atau apapun itulah Asal mata uangnya Sama-sama stabil Amerika stabil Indonesia stabil Sejak krismon 97 Rupiah itu Fluktuatifnya itu Dari sekitar 12 ribu sekian Ke 16 ribu sekian So Fluktuatifnya cuma Segitu besar Dan itu cuma Kesamping gini Sedangkan inflasi Naik terus Oke So Falas juga coret Di antara pilihan lain Yang bisa dilingkari Adalah empat ini Indeks saham Emas Property Cryptocurrency Ini opsi yang Sifatnya pasif Dan naiknya Setara atau lebih tinggi Dari inflasi Oke So Indeks saham itu Sejenisnya S&P 500 Atau Nasdaq Atau Dow Jones Index Sejenis itu Emas Emas Perak Platinum Dan sejenisnya Properties Properties Cryptocurrency Cryptocurrency Crypto itu Bitcoin Sejenis itu Semua empat opsi ini Valid Boleh Secara data ya Secara long term history Naiknya setara Atau lebih Dari inflasi Dan pasif Naruh Lupakan Barangnya naik Setelah 10 tahun 20 tahun Something like that Oke Ada yang naiknya Setelah 2 tahun But you get the point Nah sisanya Aku gak lingkari Karena walaupun Bagus profitnya Bisnis itu bagus Digital property bagus Seni langka bagus Problemnya Bukan pasif Bukan opsi Buat orang umum Oke Bisnis Ya Utah sendiri Harus manage Harus backend system Harus recruit Team yang bagus Harus manage team Supaya bagus Harus marketingnya Bagus Blah 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 Right So Bisnis Itu aktif Sehat Tapi aktif Digital property Itu contohnya Kayak Rekam video Posting di youtube Terus dapet Uang dari iklan Untuk 10 tahun ke depan Oke Contoh digital property Lain Backend software Terus jual software itu Membership ke banyak orang Atau beli .com Google.com Nama www.com Apa Terus setelah 10 tahun Ada orang yang mau beli Harganya 1M Misalkan Oke Ini semua contoh Digital property Bagus Tapi perlu Ilmu khusus Oke gak untuk semua orang Seni langka juga Bagus Tapi modalnya gede Dan perlu jaringan khusus Ini sekelasnya Beli Lukisan Leonardo da Vinci Michelangelo Picasso You know Lukisan yang satunya Itu bisa ratusan miliar rupiah So 30 million dollars Untuk seni siapa Gitu ya kan Nah Bagus Harganya naik terus Tapi Dananya besar Dan Kamu Pas jual Harus tau siapa yang Akan beli gitu loh Pakai auction house siapa Connectionnya kemana So Itu bukan jalur Buat orang umum juga Oke Empat opsi itu Yang sifatnya Pasif Naik setara Atau lebih dari inflasi Nah sekarang Pertanyaan yang Paling penting adalah Aset mana Yang naiknya Paling cepat Di antara Yang lain Itu Pertanyaan yang Paling berharga Karena gini loh Tadi ada yang tanya Apa sih yang konsisten Naik 2 kali lipat Terus-terusan Ya kan Jawaban saya Banyak banget Aset yang naik Konsisten 2 kali lipat Tidak percaya Oke Siapa disini yang Tinggalnya di daerah Misalkan Bogor Di dekatnya Jakarta sana Right Dan bisa konfirmasi gak Buat saya 15-20 tahun yang lalu Bisa beli gak Rumah dan tanah So Bangunan dan tanah Di Bogor 15-20 tahun yang lalu Harganya cuma 30 juta Masih dapet rumah gak Bisa Oke Rumah yang sama Sekarang bisa dibeli Di bawah harga 1M gak Gak ada renovasi Gak ada apa-apa yang dilakukan Rumah yang sama Yang julunya 30 juta Bisa gak dibeli di harga 1M Atau lebih rendah dari 1M Agak susah kan Biasanya 1,2 1,5 Something like that Right So itu bukti jelas Property sudah mengalami Berapa itu 30 juta ke 1,2M Berarti 30 jadi 60 120, 240, 480 Sekitar 6-7 langkah 6 langkah sekian Oke Dalam waktu 15 tahun So Property sudah dapat 6 kesempatan 2 kali lipat Dalam waktu 15 tahun Nah kita Cuma perlu cari Mana itu kesempatan Yang dapat banyak Kesempatan 2 kali lipat Dalam waktu yang lebih cepat Supaya bisa nambah Aset-aset lain lebih banyak Nah Mayoritas orang Akan nilai aset Jangan lihat Harga hari ini berapa Harga emas hari ini berapa Oh 1 gram 1 juta Oh oke berarti Nilai emas 1 gram 1 juta Itu cara salah Buat nilai aset S&P 500 Berapa hari ini Oh 1 unit Atau 1 lot Itu seharga 4.500 sekian Misalkan Dollar Itu bukan nilai aset itu Itu harga trading Hari ini Beda Oke Cara buat nilai aset Yang benar adalah Lihat jumlah Dollar Yang ada di sistem Keuangan dunia Ada berapa banyak Dollar nih Terus bandingkan Dengan jumlah aset Yang dapat dibeli Ada berapa banyak Dollar bagi aset Jumlah dolar Jumlah aset Dibagikan Itu real Nilai aset tersebut Nah di dunia Investment Itu namanya Federal balance sheet Jumlah dolar yang Sirkulasi yang sudah Dicetak Sama pemerintah Atau Bukan pemerintah Reserve bank Oke Dan Di total aset itu Maksudnya Berapa banyak Coin Berapa bitcoin Yang bisa dibeli Berapa ton Emas yang bisa dibeli Berapa hektare Property yang bisa dibeli Berapa lembar Unit saham Yang bisa dibeli Dan seterusnya Jumlah lembar Atau jumlah stok Dibanding jumlah dolar Itu True value True nilai Nilai yang asli Aset tersebut Nah Kalau kita pakai Patokan itu Masing-masing Kita bandingin sekarang S&P 500 Ini Top 500 Perusahaan TBK Di Amerika Sejak 2008 Cuma naik sedikit Lawan Jumlah dolar Yang dikeluarkan So Harganya naik terus Tapi harganya naik Karena Amerika Cetak dolar Tambahan terus-terusan So Kenaikan harga itu Sebenarnya Karena jumlah Dolarnya Menambah Secara real Cuma ke samping doang Oke Emas Justru Sejak 2008 Malah turun Lawan jumlah dolar Yang keluar Tapi di 2022 Dia sempat roket Oke Sempat naik Tapi Dibanding 2008 Cuma ke samping Property Sejak 2008 Yaitu Chris Monnya Amerika By the way Itu turun nilainya Lawan jumlah dolar Yang keluar Oke Di antara Semua aset Cuma ada dua aset Yang naiknya Lebih banter Daripada Kenaikan jumlah dolar Yaitu Nasdaq Dan Bitcoin Nah ini Catnya Bitcoin Seret Naik Jauh di atas Jumlah dolar Yang dicetak Hanya ada Bitcoin Dan Nasdaq Dan di antara dua ini Bitcoin Yang menang Dan Ini kenapa Dari awal Aku udah bilang Aku gak peduli Kalian Mau Udah kerja Udah hasilkan duit Mau taruh di S&P 500 Silahkan Mau taruh di Nasdaq Silahkan Mau taruh di emas Silahkan Mau taruh property Silahkan Apa yang kamu pilih Gak penting Bot saya Really It doesn't matter Saya pribadi Pilih Taruh mayoritas Kekayaan saya Di Bitcoin Di mesen yang hasilkan Bitcoin Karena saya tahu Data ini Di antara semua aset Kalau saya taruh Dia di Bitcoin Misalkan nih Aku bisa pilih Satu Bitcoin Atau satu kilo emas Di kemudian hari Dengan saya pilih Satu Bitcoin Nanti bisa ditukar Jadi lima kilo emas Puluh kilo emas Dan seterusnya Jumlah emas Saya akan bertambah Karena saya pilih Bitcoin bukan emas Jumlah property Yang saya bisa miliki Akan bertambah Karena saya pilih Bitcoin bukan property Paham ya maksudnya Itu kenapa saya Masuk ke Bitcoin Bukan karena saya cinta Tapi karena data bilang Bitcoin yang top performer Oke Nah Berhubungan sama itu Berhubungan sama yang namanya Bitcoin Kita punya rekam jejak Yang sangat jelas Dan sangat akurat Dari 2021 Dari 2021 kita bilang Ini akan Antara dia naik ke 150 ribu Atau turun dari sini Di 6 Januari Di 45 ribu Per Bitcoin Kita bilang Ini udah game over Dia akan Gak akan roket Naik lagi Take profit Tunggu sampai Akhir 2022 Awal 2023 Buat beli Terus saya bilang Silahkan beli lagi Di Desember 2022 Ini di Januari 2022 So ada 1 tahun Sebelum kejadiannya Kemudian Di Oktober 24 2022 Kita bilang Musim belanja kripto Sudah mulai Silahkan serok Harga obraw Berakhir Desember 2022 Apa yang terjadi Harga Bitcoin Itu nongkrong Di 15 ribuan Dari akhir Oktober Ke akhir Desember Setelah itu Sudah gak turun lagi Naik terus Dari 15.500 Dan kita Satu-satunya Di Indonesia Yang berhasil Serok sebanyak-banyaknya Di harga Paling bawahnya Bitcoin So Tentu saja Kita punya ilmu Yang gak banyak Orang tau Yang bisa Prediksi dengan akurat Oh kurang lebih Bitcoin akan Ke arah mana Kapan naiknya Kapan turunnya Kapan take profit Kapan masuk Right April kita bilang Ok Bitcoin yang sudah Naik dari 15.000 Bisa take profit Di 30.000 Gulungin ke mesen Yang hasilkan Bitcoin Oke Nanti kita akan belanja lagi Di akhir tahun 2023 Awal 2024 Itu kita juga sudah Publish secara Di komunitas privat Yang ini Ya So Tentu saja Saya memiliki ilmu Yang gak banyak orang tau Dan yang saya mau menawarkan adalah Mau gak saya tunjukin Kalian Apa itu data-data Dan alat-alat Yang kita pakai Sehingga kita bisa Prediksi segitu Cepat dan akurat Mau ya Budini bilang mau Andri bilang mau Banget Oke So Banyak orang yang bilang mau Oke So Ini masuk ke Rana praktek lagi Oke So Saya akan share Oops Saya akan share link Di chat So Akan ada link yang muncul Aku gak tau di kiri Atau di kanan Somewhere Oke Ada link yang muncul Untuk bisa akses Alat gratis Namanya Trading View Oke Nah Prosesnya ini Aku bantu Kasih Petunjuk ya Kamu tinggal Let's go with Let's say This one ID.tradingview.com Cara pakenya gimana guys Just ikutin aja Nanti aku tunjukin Oke Ini semua berurutan So ID.tradingview.com Mulai gunakan Oke And Pilih opsi yang gratis Nah di depan So Daftar gratis Gak pakai kartu kredit Cuma sign up Pakai email Pakai You know So sign up email Something like this Gak perlu aku tunjukin Cara sign up ya Harusnya semua orang Udah paham itu And then Sesudah Daftar Oke Bisa Klik So Sesudah daftar Nanti udah login And then ke Produks Supercharts Yaitu Tradingview.com Garis miring Chart Oke Sama aja Nah Sambil anda melakukan itu Ini aku ambil Contoh dari akun Yang mungkin Belum ada semua Coret-coretan itu ya Tunggu sebentar Let's go with this one Tradingview.com Okay so ini aku Melakukan dengan cepat ya Biar Cepat kelar Blah-blah-blah-blah-blah-blah-blah Oops Punya anda akan kurang lebih Kayak gini Okay Ganti ke D And Something like this Okay Punya anda akan kurang lebih Kayak gini bentuknya Nah Sambil anda sign up dan buka chart ini By the way ini gratis Aku harus jelasin Karena pasti ada yang bilang Katanya ini Bukan trading Blah-blah-blah Trading itu high risk Blah-blah-blah Ini yang kita tunjukin Bukan trading Nama alatnya Tradingview Kebetulan nama alatnya Tradingview Jadi berkesan Trading No Ini bukan trading Ada bedanya Antara trading Sama investasi Ini aku harus jelasin Biar kalian yang ngerasa Tapi aku gak mau trading We're not teaching you trading Kita gak ajarin trading Aset manapun Bisa invest Bisa trading Aset yang sama Bisa dibeli Atau jualkan Dengan dua cara yang berbeda Okay Contoh emas Kalau saya invest Ke emas Saya akan bawa uang saya Ke toko yang jual emas Saya akan lihat Harga hari ini berapa Oh ternyata Satu juta per gram Okay Aku pesan satu gram ya Satu juta Ini aku bayar satu juta Dikasih satu gram Dan aku bawa emas ini pulang Itu namanya invest Nah Kalau saya invest ke emas Sudah bayar Dapet barang Bawa pulang Kalau besok harga emas Turun ke nol rupiah Katakanlah turun ke nol Emasnya mesti di tangan saya Gak ada siapapun yang bisa curi Bisa dicuri Tapi gak bisa disita Gak bisa dipaksa jual rugi Aku tinggal sabar aja Nunggu sampai harganya naik Itu namanya investment Okay Trading Barangnya sama Sama-sama emas Tapi saya ke broker Dan ke broker Saya bilang Oke aku buka akun Aku store deposit saya Ke broker Katakan aku store 10 juta Terus aku bilang ke broker Broker Aku punya Dananya 10 juta Tapi aku sebenarnya Mau beli 1M Mas Itu yang namanya leverage Itu yang namanya pinjaman Itu yang namanya margin Okay 10 juta setara dengan deposit saya Broker akan paksa jual rugi Karena broker gak mau tanggung risiko rugi lebih besar kan Deposit kamu 10 juta Ruginya kamu 10 juta Cut loss Kena yang namanya margin call Kena yang namanya liquidation Kena yang namanya dipaksa jual rugi Nah itu yang namanya trading Paham ya So Yang kita akan tunjukin adalah Grafis untuk hitung data historis Untuk kepentingan beli barang fisiknya Simpan sendiri Okay Urusan kamu mau dari mana Belinya atau apa Itu urusan kamu Bukan urusan kita Ini aku cuma nunjukin data Paham ya Fair ya So Omong gitu Let's get started Yang pertama Anda sudah akses ya Tradingview sudah ada akun Mari kita buka Yang pertama Ada Jafetar watch list And by the way Kalau ini kecepatan Jangan khawatir Nanti di akhir sesi ini Kita akan tunjukin Gimana caranya Anda bisa akses rekaman Ke tutorial ini Dan semua alat-alatnya Kita juga akan tunjukin Supaya Anda bisa dapat sendiri Okay So Hal pertama Buka daftar watch list Klik plus Add symbol Dan cari yang namanya BLX Bitcoin Okay Punya saya sudah ditambahkan Dari plus Jadi X Let's try that again BLX Plus Oh dibatasi Okay Hapus semua Okay Sekarang bisa gak BLX Plus Okay So sudah berubah jadi X Ini chartnya Okay Nah Sudah buka chart tersebut Ini aku hapus 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 Alright Sudah buka chart tersebut Next adalah Kita perlu ubah Huruf D di atas kiri sini Jadi huruf W One week Okay Kalau Anda gak bisa ikutin Kecepatan Nonton aja Okay Sambil catat So Tambah BLX Lalu ganti D ke W Sudah berubah jadi huruf W Yaitu Mingguan Bukan harian Kita bisa lihat Historinya Bitcoin Secara jangka panjang Dari awal ada Bitcoin 2010 Sampai sekarang 2024 Satu hal lagi Aku lupa Mayoritas orang Grafisnya akan rusak Kayak gini Awalnya Garis Garis rata Kayak gini Tau-tau beledak Di belakang Ya kan So Cara ubah itu Ke bawah kanan Di tombol setelan Klik tombol logarithmic Nah Dia akan berubah Jadi Gambar yang Apa ya Cantik Tanda kutip Nah Setuju gak dengan saya Sebelum kita tunjukin Cara bacanya Dan apa itu yang bisa kita Pakai buat prediksi Oke Setuju gak bahwa Harga Bitcoin Keliatannya ada siklus Ada pola Pola dia Lari cepat naik And by the way Ini aku ganti ke Mode gelap ya Just Biar lebih gampang Lihat So Dia ada saatnya Mana dia Oke Cepat lari naik Kayak gini Jebol turun Terus ke samping Antara sini Sama sini Lari Jebol Ke samping Antara sini Sama sini Lari Jebol Ke samping Antara sini Sama sini Keliatan itu gak Lari Jebol Ke samping Antara sini Sama sini Polanya jelas Clear Oke Oke Aku cek Komennya Pelan-pelan Coach So Catat Waktu Apa ya Jam Kita udah Bahasin berapa jam Catat Nanti Di akhir sesi 1 Kita akan tunjukin Gimana caranya Anda bisa akses Rekamannya Biar bisa puter ulang Oke So Tunggu aja Sementara simak aja Yang lain bilang clear Yang lain bilang jelas Oke Kita lanjut ya So Tanpa kita pelajari Lebih teliti dari itu Kita bisa bilang Bahwa Bitcoin Kayaknya ada pola Pola yang bisa dipelajari Yang konsisten Yang selalu terjadi Nah sekarang kita mau Mendalami Pola-pola ini Secara detail Sebelum aku jelasin Pola ini secara detail Ini aku perlu Kasih tau dulu Semua market Ada siklus Ada pola siklus Property di Australia Sebagai contoh Dia 7 tahun ke samping 3 tahun roket 7 tahun ke samping 3 tahun roket Itu Property di Australia Oke Polanya sangat-sangat Konsisten Seperti begitu Oke Tembaga Naik Pas pembangunan terbesar Lagi dibangun So Burj Khalifa Lagi dibangun Tembaga naik Burj Khalifa Sudah beres Dibangun Harga tembaga turun You know Setiap aset Ada pola-polanya Ada siklusnya Bitcoin Ada polanya Bitcoin Nah sebelum kita Mendalami itu Aku perlu Buktikan Satu hal lagi Tadi kan kita sudah bilang Di antara semua aset Bitcoin yang paling menang Nah itu bukan Opini Tapi berdasarkan data Ini aku buktikan sekarang Tradingview Bisa bandingkan Aset A Lawan aset B BLX itu Bitcoin Sekarang kita mau Bandingin sama aset apa MAS Oke X-A-U-U-S-D Itu kodenya MAS Gold Oke So kita pilih gold Kita pilih bitcoin Enter Nah Kalau grafis ini Makin naik Bitcoin makin menang Lawan emas Kalau grafis ini Makin turun Berarti emas Lawan Emas menang Lawan Si Si bitcoin Nah sekarang saya mau tanya Yang menang siapa Bitcoin atau emas Chart ini naik Berarti yang menang Bitcoin Betul gak Oke Ada yang bilang emas Nah oke So kalau grafis ini naik Berarti bitcoin menang Kalau grafisnya turun Emas menang Kadang-kadang emas menang Tapi long term Garis panjang Bitcoin yang selalu menang So bitcoin Better than gold Bitcoin lawan Nasdaq NDQ Oke Top 100 TMK Di Amerika Siapa yang menang Oke So Kalau naik Bitcoin menang Kalau turun Nasdaq menang Secara garis panjang Yang menang Bitcoin Bitcoin lawan property R-E-I-T Ini gambar rumah Oke Yang menang Bitcoin Kalau naik Bitcoin menang Kalau turun Property yang menang Jelas-jelas Yang menang Bitcoin So Bandingin sama aset manapun Yang anda inginkan Mau sama harga minyak You know Crude oil That's not crude oil ALX CL CL Crude oil Here we go Oke So ini bitcoin lawan crude oil Bitcoin yang menang So Bandingin sama manapun aset tradisional Bitcoin yang selalu menang Itu kenapa kita bisa bilang Secara konkret Secara data Bitcoin aset yang nomor satu Oke So itu Sekarang sudah bukan opini Sudah dibuktikan secara data Nah Sekarang Kita mau Mendalami polanya bitcoin Secara detail Nah Ada dua pola yang bisa dipelajari Pola waktu Dan pola harga Oke Yang pertama kita Omong pola waktu Nah Untuk pelajari pola Kita harus Plotting Setiap harga rendah Setiap harga tinggi Oke So disini Anda perlu siapkan Semacam Word document Atau tulisan di kertas Gambar Tabletech Tiga kolom Kali Berapa itu Sebelas baris ke bawah Sebelas atau dua belas baris ke bawah Oke So Tiga kolom Kali Sebelas baris Oke Ini bisa dibesarin Nah Kalian yang harus catat ya Bukan saya yang catat Kalian yang harus catat Nah disini Tulisnya L Dan H Ini singkatan dari Low Atau high Disini tulisnya Tanggal Oke Ini tulis Harga Oke So Kita akan satu persatu Tuliskan L1 berapa H1 berapa Dan seterusnya Oke Contoh pertama Aku akan bantu Setelah itu Kamu yang wajib catat sendiri Bukan dari saya Oke So siap-siap mulai ya Ini L pertama Harga rendah pertama Disini Oke Kita tandain L1 Oke Terjadi di tanggal Tanggal bacanya Di bawah sini ya Terjadi di tanggal 4 Oktober 2010 So kita ke catatan Tulis 4 Oktober 2010 Harganya Kalau L Baca harga L Disini Oke Kalau H Bacanya harga H Bukan L Seharga L Karena ini L1 0,01 So Satu sen Kayak gitu Oke H1 Posisinya disini Oke Oops Alright So H1 disini Tanggalnya 6 Juni 2011 Dan Harganya 31 dolar 90 sen Gak perlu persis banget Bisa bulet 31,90 Bisa bulet Jadi 32 Gak masalah Oke Itu tanggalnya Di 6 Juni 11 Oke Sisanya Kalian yang catat Bukan saya Oke Kalian yang catat Siap-siap ya Udah siap catatan Ini aku udah kasih warning loh Kalian yang catat Bukan saya Alright L2 disini L2 terjadinya Di 14 November 2011 Di harga 2 dolar 1 cent Bisa bulet ke 2 dolar Gak perlu persis banget Oke 2 dolar Di November 2011 Next Next H2 Disini posisinya Oke Disitu Terjadi di 25 November 2013 Di harga 1177 Buletin ke 1200 dolar Gak masalah Oke 1200 dolar Di 25 November 2013 Next Ini H2 Sekarang L3 Disini Oke L3 Di 12 Januari 2015 Di harga 163,868 Bisa buletin ke 160 Gak masalah Oke 160 dolar Di 12 Januari 2015 Next H3 H3 terjadi Di 11 Desember 2017 Di harga 20 ribu dolar Kurang sedikit Nah Persisnya 19 764,51 Gak perlu persis 20 ribu dolar Di 11 Desember 2017 Itu H3 Next H4 Sabar ya guys Ini Ilmu yang Sangat-sangat Daging banget Tapi memang Perlu catat manual Oke L4 Terjadi di 10 Desember 2018 Di harga 3148,33 Bisa bulet Ke 3150 Oke Di 10 Desember 2018 Sudah catat ya Next H4 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 Di 8 November 2021 Di harga 69 ribu dolar Kurang sedikit 68 944,62 Oke 69 ribu dolar Di 8 November 2021 Clear? Oke Next Satu lagi ya L5 Terjadi di 21 November 2022 Di harga 15.500 dolar Kurang sedikit 15.495,37 Oke Itu Semua data Setiap L Setiap H Yang sudah lewat Yang sudah terjadi Oke Sudah dapat Gambar kayak gini Sudah catat Di catatan anda Oke Sekarang Kita harus bisa Membahas Jarak Kan pola waktu ya Jarak antara setiap Titik H H1 ke H2 H2 ke H3 H3 ke H4 Dan H4 ke H5 Yang belum terjadi Paham ya So Mari kita hitung Jaraknya H1 ke H2 Berapa bulan Tolong bantu jawab guys Berapa bulan Kamu udah ada catatannya kan Kan ada Juni 11 Ke November Desember 13 Plus minus Itu berapa tahun Atau berapa bulan Coba hitung Coba jawab Setahun No Bukan setahun Come on guys Bukan satu tahun Oke Juni 11 Ke November 13 Itu Dua Setengah Tahun Oke Juni 2011 November 2013 Dua tahun Lima bulan Tepatnya Tapi anggap aja Dua setengah tahun Oke Setelah itu November 13 Desember 17 Itu berapa tahun November 13 Yaitu H2 Desember 13 H3 Itu berapa tahun Empat tahun Setuju ya So H2 Ke H3 Empat tahun H3 Ke H4 Ini Desember 17 November 2021 Itu berapa tahun Empat tahun kan Atau gak H4 Ke H5 Yang belum terjadi Kemungkinan besar Berapa tahun Berdasarkan data tadi Yang terakhir November 2021 Yang berikutnya Kurang lebih kapan Bulan apa Tahun apa Kalian dijawab Jangan saya Udah aku kasih Datanya kan Kemungkinan besar Empat tahun Dari puncak terakhir Betul gak 2025 Yes Akhir Awal Tengah Di bagian mana So November 2021 Nambah Empat tahun Berarti Kisaran November Desember 2025 Nah Persisnya Dimana Gak ada yang tau Mungkin puncaknya Oktober 2025 Mungkin puncaknya November Atau Desember Mungkin puncaknya Januari 2026 Mungkin Kali ini Puncaknya malah 2028 Atau 2029 Siapa yang tau Tapi secara probabilitas Secara statistik Dari Empat kali puncak Hampir semua Selisihnya Empat tahun Berdasarkan data itu Kita bisa bilang Ya berarti Berikutnya Kemungkinan besar Akhir 2025 Itu berdasarkan data Bukan berdasarkan RANOP ini Nah Pola waktu kedua adalah Jarak antara setiap puncak Ke setiap Harga L Berikutnya So H1 ke L2 H2 ke L3 Nah ini berapa lama Coba kita hitung secara Secepat sebisanya lah Ya H1 ke L2 Oke Ini di harga Sorry Di waktu Juni 2011 Ke November 2011 Itu berapa bulan Atau berapa tahun Juni 11 November 11 Itu selisih 5 bulan Betul gak Oke Oke Nah 5 bulan Ya anggap aja Buletin setengah tahun lah Ya Gak persis Banget itu juga You know Gak harus Nah Ini kenapa ya Oke So H2 Gak kooperatif ini Alright So H2 ke L3 Ini November 13 Januari 15 Itu kan Satu tahun dua bulan So anggap aja Satu tahun November 13 Januari 15 Berikutnya Desember 17 Desember 18 Terus Lisi satu tahun Persis Yang Barusan lewat 2021 November Ke November 2022 Satu tahun Sekarang Sadar gak Kenapa kita bisa Prediksi Dari Januari 2022 Satu tahun sebelum kejadian Kita bisa bilang Next time to buy Akhir 2022 Di November Desember Di Oktober Kita udah bilang Di akhir-akhiran Guys musim belanja udah mulai Silahkan serok Sampai Desember Kok bisa kita melakukan itu Kok bisa kita kasih Prediksi super akurat Sudah aku kasih tau Udah clear gak Datanya Oke So Itu kenapa Kita berhasil Bisa serok langsung Di paling bawah Di 15.500 Nah Ini udah lewat Tergantung kamu nontonnya Kapan ya Karena yang live Cuma rekaman yang pertama Presentasi yang pertama Setelah itu kan rekaman So tergantung Kamu lagi ikuti Webinar ini Kapan ya Harganya mungkin Udah beda-beda Tapi Meskipun Mesti 50.000 Seperti sekarang Ini mesti jauh Dari yang nanti Jadinya H5 Oke Mesti 1,5 1 Hampir 2 tahun Dari sekarang Oke Nah itu Pola waktu Oke Di akhir 2025 Panen Cuan Di akhir Di akhir 2026 Sikat lagi Di akhir 2022 Kemarin Sikat Ya kan Nah Mesti boleh Sikat gak Di 2024 Di harga 50.000 Nah ini yang kita akan Bantu jawab Jangan membahas Pola harga Sekarang Oke So tadi pola waktu Pola harga Perlu pakai Yang namanya Indikator Oke So ini Aku langsung Karena Mengingat waktu ya Aku langsung munculkan Ini dia Indikator yang kita pakai Namanya Bitcoin Logarithmic Growth Curve Tapi kita Custom Jadi Setelan yang Custom Bukan standar Oke Itu bentuknya Barusan aku munculkan And By the way Jangan khawatir Nanti kita akan Sharing juga Setelan-setelan ini Cara Anda bisa Dapatnya Di akhir sesi ini Oke So Indikatornya Namanya Bitcoin Logarithmic Growth Curve Dan Indikator ini Akan Munculkan Kalau setelannya Sudah benar ya Akan munculkan Zona biru Dan zona merah Zona biru Zona beli Zona merah Zona jual Oke Nah Sepanjang sejarah Historinya Puncak yang pertama Pas Nyentut Atas batas merah Puncak kedua Pas Cium Batas atas Puncak ketiga Pas Cium Batas atas Puncak keempat H4 Kali ini Tidak keatas Cuma Cium merah Terus turun Itu juga Kenapa Kita tidak persis Panen cuan Di harga Paling puncak Panennya Di 45 ribu Kok bisa Karena kita itu Nungguin Di harga 150 ribu Panen cuan Gitu Ternyata Dia turun Kesini Terus Sudah Januari Kita bilang Januari Sudah telat Harusnya November Desember Sudah puncak Menurut zona Waktu Nah disitu Kita tahu Ya gak mungkin Satu minggu Dia lari kesini So disitu Kita take profit 45 ribu Per bitcoin Ya mesti profit Tapi bukan ujung Ke ujung Oke Tapi indikator ini Menunjukkan Lain kali Di H5 Estimasi Harganya itu Di harga berapa Oke Nah Bagian ini Gak ada yang tahu Persis Kali ini Apakah dia Ke batas Atas Merah Lagi Kalau Iya Ini November 2025 Itu di sekitar 800 ribu 900 ribu Per bitcoin So 13M Per bitcoin Sekian Oke Itu kalau Persis banget Cium batas Atas Kalau Ternyata Dia cuma Ke batas Merah Kayak kemarin Ups Gak pas itu Batas Merah disini Kalau dia cuma Kesini Berarti Dia akan Ke harga 400-500 ribu Per bitcoin Sekitar 7-7,5 M Rupiah Per bitcoin Kalau ternyata Kali ini Kepleset Gak sampai Batas merah Cuma Antara zona Biru Antara zona Merah Ada garis Abu-abu Di tengah Kalau cuma Sampai sini Berarti Dia cuma Nyentuh 300 ribu Dollar Per bitcoin 4,5 miliar Paham ya Nah Yang mana Yang kena Gak tahu Really Tapi yang jelas Di akhir 2025 Oktober Mulai cicil jual November Cicil jual Desember Jual habis Atau Kalau mau Selambat-lambatnya Januari 2026 Jual habis Itu apa yang Kita pribadi Melakukan Apa yang Kamu lakukan Bisa beda jauh Totally up to you Tapi kita pribadi Take profitnya disitu Tapi Banjingin dengan Harga sekarang Meskipun Di harga 50 ribu Harga yang Reasonable ya Di tengah-tengah sini 500 ribu per bitcoin Itu kenaikan 10x 10 kali lipat 10 kali lipat itu Setara dengan Berapa kesempatan 2x 2 4 8 3 setengah langkah 3 setengah kesempatan 2 kali lipat Itu kenapa Dari awal kita bilang Kalau kamu sudah Usia kepala 5 Menuju 60 tahun Dan mau istirahat Di 60 tahun Paling cuma ada 3 langkah sisa Sudah clear Kenapa kita bilang gitu Oke Sedangkan Kalau kamu Usianya Masih mudah Masih kepala 25 tahun 30 tahun Kamu ada kesempatan 2025 kali ini Kesempatan beli di L6 2026 Jual di H6 2029 Banyak kesempatan Bukan cuma 8 kesempatan Jauh di atas 8 Paham ya Sekarang sudah jelas Gimana kan caranya Nah Sekarang aku matanya Sudah clear gak Gimana caranya Anda Meskipun modal kecil Bisa jadi orang kaya Cuma perlu dikasih waktu Sudah clear kan You're welcome You're welcome Dan selamat Congratulations Sudah sabar Ikutin sampai titik sekarang Nah sekarang Tinggal Eksekusi Praktek Oke Pasti kalian Akan bilang Tetapi Belinya dimana Cara simpannya Gimana dan lain-lain Dan ini yang mau saya bantu kalian sekarang Oke Sekarang tinggal praktek Sekarang tinggal Gimana caranya Untuk bisa beli Simpan Dan hasilkan Bitcoin Secara pasif Kalau anda bisa Lakukan secara sendiri Oke Gak apa-apa Jalanin Kalau perlu panduan Perlu Cara yang paling efisien Nah kita akan Undang kalian Untuk ikut Di live Zoom call Bukan rekaman Mungkin yang anda nonton sekarang Rekaman Tapi live Zoom call Yang saya maksud Ini live Bisa interaksi langsung Sama saya Oke Dan tujuannya kenapa live Biar kita bisa pandu anda Hingga bisa pecah telur Dengan aman Dengan jalur Dan hasil yang terbaik Oke So disini Aku mau undang kalian Untuk Kunjungi Booking page kita Untuk ikut sesi 2 Secara live URL nya Mystack.id Garis miring booking Nanti ada tombol Di sekitar video Atau sekitar webinar ini Yang anda bisa klik Klik tombol itu Dan halaman yang anda akan Buka Bentuknya seperti gini Oke Tiket masuk acara sesi 2 Bentuknya kayak gini Dan jadwalnya Saat saya lagi presentasi live Ini yang terdekat 10 Maret 2024 Nah punya anda Mungkin beda tanggal Gak masalah Oke Tapi apapun yang muncul Di depan anda Itu sesi yang terdekat Nah Kalau mau ikut Setiap sesi Cuma ada Max 500 peserta yang boleh ikut Ini bukan Kita sombong Aturan dari zoom Zoom itu cuma Batasi 500 per sesi Oke So kalau anda mau ikut Ya ikut Mumpung mesti belum Full kapasitas Kali ini Nah kalau sudah full kapasitas Gak akan bisa daftar Oke Nah Tapi bukan acaranya Yang penting guys Bukan sesi 2 nya yang penting Yang penting Kamu mau dapat Berapa kali Kesempatan 2 kali lipat Kamu sekarang punya berapa 10 juta 100 juta Apapun jumlahnya Right Mau jadikan berapa besar Mau 1M Mau 10M Mau berapa kesempatan 2 kali lipat Right Dan yang menentukan Berapa kesempatan Yang kamu dapat adalah Berapa cepat Berapa awal Kamu mulai Ingat Orang yang mulai Dari 10 juta Dari awal Mengalahkan orang Yang ngicil 5 juta Lama-lama Jadinya 35 juta Yang sudah cemplung Right 10 juta Mengalahkan 35 juta Karena mulai Lebih awal Untuk dunia Bitcoin Sama Kamu mulainya kapan Di 15.500 Kayak kita Cuan kamu Dari 15.500 Ke 500 ribu Udah berapa itu 30 kali lipat Paham ya Kalau anda mulai Di 50.000 Ya paling Berapa 10x Atau berapa Paham ya Nah Kalau dimolorin lagi Makin telat Makin telat Ikut Bahkan bisa saya bilang Gak akan dapat Kesempatan sama sekali Kali ini Di siklus 2025 Paham ya So Kapan mau ikut masuk Itu pertanyaannya Right Semakin awal Semakin banyak Kesempatan 2 kali lipat Apa saja yang anda bisa Dapatkan dari sesi 2 Saya akan rincikan Di bawah halaman ini Tapi cerita singkatnya Adalah begini Kalau kamu punya Dana modal 5 juta Buat take action Ini bukan harga tiket Ini kita omong Untuk eksekusi Take action Dan mulai Gulung Cari 8 kesempatan 2 kali lipat Kalau modal awal Anda 5 juta ke atas Sesi 2 Akan worth it Buat kamu Kamu tinggal Bandingin sendiri Hari ini Sudah worth it gak Buat kalian Kalau worth it Sesi 2 Apa lagi Lebih worth it lagi Kalau kamu punya Lebih dari 5 juta Tutup mata Worth it Kenapa Karena apa yang anda Akan dapatkan Jauh lebih bernilai Jauh lebih berharga Daripada harga tiket masuk Kenapa worth it Karena akan lebih cepat Mengerti cara Take action Dengan aman Cara dapat hasil Yang terbaik Dan kamu harus sadar Harga tiket masuk Rp199.000 Very cheap Banding modal 5 juta Itu cuma Gak ada 4% Sedangkan Apa yang anda dapatkan Jauh di atas nilai Cuma 3-4% Oke Jadi ini aku bantu rinciin Apa saja yang anda dapatkan Dan aku akan undang kalian Untuk ikut daftar Sesi kedua Sekarang juga Kalau sudah lewat 500 peserta Booking akan tutup Anda gak akan bisa check out Gak akan bisa proses Karena sudah full kapasitas Oke Harus nunggu jadwal berikutnya lagi Dan Bitcoin adalah salah satu Hal yang Makin lama ditunda Ya makin rugi Oke Apa saja yang anda akan dapatkan Pertama Praktek cara beli Dan amankan Crypto anda So bukan cuma Cara belinya gimana Cara amankan Gak kena hack Gak kena Minimalkan resiko Bursa yang nakal Dan lain-lain Oke Poin kedua Cara hasilkan Bitcoin Secara pasif Ada strateginya Ada tekniknya Buat bisa hasilkan Bitcoin Tutup mata Tidur Dapat Bitcoin masuk Terus-terusan Secara pasif Cara ketiga Cara gulung cuan Paket nesen Oke So kita akan tunjukkan Cara paket teknologi Untuk bisa gulung modal Yang awalnya berapa Bisa digulung jadi Lebih besar lagi Bisa take action Lebih cepat dan aman Karena dipandu hingga Pecah telur So kita akan bantu anda Secara live Desain interaksi Sampai jadi Hasil buat anda Selain dari itu Kita akan bonuskan Anda akan dapat rekaman Hari ini Sesi satu Dan sesi dua Yang akan datang Kita akan kasih anda rekaman Untuk bisa putar ulang Kalau dibutuhkan Oke Kita juga akan Kasih anda Setelan indikator Log growth curve So itu indikator Merah biru tadi Oke Kita akan tunjukkan Setelannya seperti apa Cara pasangnya gimana Supaya anda bisa Pasang sendiri Kita juga akan tunjukkan Atau kasih malah Data historis Bitcoin yang lengkap L1 H1 L2 H2 Dan seterusnya Kita akan kasih file itu Supaya Catatan itu Ada di simpenan anda Selamanya Selain dari itu Dijamin sukses Atau uang tiket kembali So ini Benar-benar Gak ada resiko Gak akan berhasil Asal anda ikut Dan terapin apa yang disarankan Oke So asal anda ikut sesi dua Asal anda cermat Catatannya Dan actually take action Kita jamin Pasti bisa pencet telur Pasti bisa punya Bitcoin Bisa hasilkan Bitcoin Secara pasif Dari mesen Dan kalau gak bisa Uang tiket anda kembali full Oke So caranya Gampang sekali Tinggal Kamu mau Dapet tiketnya Kemana Masukin email anda Masukin nama Kota Blah-blah-blah Nomor telpon Dan Caplok langsung Tiket anda Oke Satu tiket You mau bawa Karena online Bawa aja istrimu Anak-anak kamu Mau ikut hadir secara live Up to you Oke Mau bawa temen Oke No problem Caplok tiket masuk ke anda Max 500 orang 500 peserta Silahkan Registrasi Melakukan administrasinya Dan Kita akan ketemu Di sesi kedua Jadwal terdekat anda Oke Yang terdekat saat saya Lagi presentasi 10 Maret 2024 Tapi untuk anda Mungkin beda Gak apa-apa Semoga apa yang anda Sudah dapatkan dari satu sesi ini Sudah worth it sekali Untuk anda Ini waktunya untuk Take action Kamu serius atau enggak Oke Jangan lupa bahwa Kita cuma hidup sekali ya Ya mungkin ada Hidup setelah kita meninggal Tapi di bumi ini Sekarang ini Cuma hidup sekali Kamu bisa dapat Berapa kesempatan Dua kali lipat Sebelum meninggal Oke Sebelum pensiun Sebelum wariskan Ke anak-anak Apa yang sudah dikumpulkan Kalau misalkan Anda rasa Aku perlu maksimalkan Hasil saya Dan perlu panduan Untuk bisa dapat hasil yang terbaik Sesi kedua Itu sangat rekomend Untuk anda ikut So silahkan Klik tombol hijau Join sesi dua Isi email Naman Alamat Nomor HP Blah-blah-blah Proses administrasinya Dan ada Team komunitas Yang akan bantu anda Dalam sesi kedua Dan setelah sesi kedua juga So akan ada team Dari Mindstack Dan komunitas kita Yang akan pandu anda Sampai sukses Oke So ini benar-benar Penawaran terbaik kami Really good value ya Rp199.000 Untuk anda Bisa take action Dapat hasil Dapat bitcoin Bisa hasilkan bitcoin Secara pasif Dan semuanya Jangan aman Gak kena hack Gak kena You know So kita akan tunjukin Strategi-strategi Supaya Semuanya aman Untuk anda Oke So see you guys Di sesi kedua Semoga apa yang anda Dapatkan dari hari ini Sudah worth it Meskipun anda gak ikut That's okay Bagi kita gak masalah Kita ucapkan sukses Untuk anda Yang sudah ikut Hari ini Dan semakin sukses Lebih besar lagi Untuk anda yang sudah ikut Di sesi kedua Selamat bagi anda Yang sudah join Yang belum join Ini kesempatan terakhir Ini benar-benar Literally mungkin Satu menit dua menit Sudah tutup kesempatannya So klik Tombol Untuk booking sesi dua Ikut masuk dalam sesi kedua ini Kita akan ketemu lagi Live Lewat zoom Setelah anda sudah join Anda akan dapatkan So ini ceritanya Anda sudah join Sudah caplok tiket anda Anda akan dapat email Selamat bergabung Isinya adalah Jadwal acara Link zoom webinar Reminder di google calendar Dan channel telegram Jadi anda akan masuk Ke channel telegram Di dalam channel telegram Sudah akan dilengkapi Sama setelan logaritmic growth curve Indikatornya Rekaman-rekaman Nanti diposting disitu Semua bahan-bahan Diposting disitu Reminder acara Komunitas semuanya Di dalam channel telegram itu So sesudah anda Caplok tiket Cek email anda Masuknya ke inbox Tapi kadang-kadang Dia masuknya ke spam Atau sejenis itu ya So kalau gak langsung masuk Bisa cek spam Kalau itu pun gak bisa Bisa chat Ke WA Atau lewat email Ke tim kami So support At mystack.id Terus kalau untuk WA Nanti kita share Di sekitar video ini Untuk tombol WA Untuk anda yang perlu Kalau misalkan ada masalah Bisa chat ke tim kami Tapi di luar itu Silahkan Ikut masuk Ambil tiket masuk anda Dan sesudah join Nanti terima email ini Masuk ke channel telegram Nanti kita akan ketemu di Live Sesi kedua Lewat zoom Bukan rekaman Live Dan kita akan bantu anda Semakin sukses So see you guys next time See you semoga Di sesi kedua Kalau kita gak ketemu di sesi kedua Ya gak apa-apa I wish you sukses Tapi kalau anda ketemu di sesi kedua Ya mari kita cuan sebesar-besarnya Di Bullrun Bitcoin 2024-2025 Dan seterusnya juga Oke so see you guys next time Sampai jumpa Sukses selalu Dan bye for now Sampai jumpa Sampai jumpa